Paskah musibah banjir di kota Jayapura pada 7 Januari lalu, diketahui air mulai surut namun kini pengungsi diserang permasalahan kesehatan. Sebanyak 462 kepala keluarga yang terdiri dari anak-anak dan orang tua mulai mengeluh sakit. Di antaranya gatal-gatal pada kulit dan penyakit flu. Menurut tim kesehatan di poskop Rumahan Organda, Dr. Daisy Farwas, sejak pagi hingga sore tadi ada sekitar 20 anak-anak dan orang dewasa yang telah datang ke posko kesehatan untuk diperiksa. Tidak ada sekitar 20-an, dan mungkin akan terus bertambah lagi sampai nanti kita sampai malam nanti kita masih tetap kerasi. Jadi yang pada datang ke sini, kebanyakan itu yang ada penyakitan buat kulit, makanan ini tuh kena banjir, jadi banyak penyakitan kulit juga yang datang. Ditambah juga banyak juga yang terserang batuk piler, karena kena hujannya juga. Tim Liputan CNN Indonesia